hai oke jadi sebelum video ini lanjut jadi disini gua mau bilang ke kalian kalau misalkan kalian latihannya lebih rutin atau kalian rajin latihan pakai funny pasti kalian bisa seperti gua ya ini adalah apa namanya sih suatu yang pernah gua capek pas season 5 dan ya gue disini ngambil niat buat sombong juga ini buat motivasi kalian juga biar kalian bisa pakai funny juga ya Oke selamat lanjut videonya selamat menikuti videonya ya hai guys kembali lagi bersama gregionawan Oke jadi pada video kali ini gua akan melakukan tutorial gameplay funny part 2 ya Jadi kalau kalian belum tahu atau kalian baru kunjung disini gua udah bikin tutorial part satunya dan bisa gua bilang disitu tutorial part satunya gua masih acak dulu ya soalnya gua masih baru pertama kali bikin gameplay gameplay tutorial tutorial begitu ya dan bisa kalian lihat juga dislike sama like itu hampir nyusul hampir sebanding 11 12-12 yaitu para juga sih menurut gue ya dan disana juga ada yang bilang kenapa gua cuman tutorial main custom dong jadi karena itu sekarang gua juga mau main di ranked juga jadi mungkin videonya agak sedikit lama ya dan ya di sini ada poin-poinnya pertama gue jelasin sesuatu dulu nanti di custom dan selanjutnya ya nanti mungkin gua akan bakalan gameplay di ranked dan ya jadi kita mulai dulu ya intronya Oke jadi sekarang gua akan menjelaskannya di custom ya kita masuk dulu ke custom dan ya Oh ya ini juga tutorialnya pas patch berapa ya gua lupa ya patch patch pokoknya setelah di nerf lagi yang dulu yang kemarin nih kalau nggak salah Normal TK dilangin sama Endergy Regan juga dilangin yang kayak gua udah pernah jelasin juga di video sebelumnya dan ya kita ambil fun ya Oke jadi kalau item disini ini gua bukan apa namanya spellnya gua pakainya retribution kalau item gua paling pakai yang paling atas itu selalu kalau gua pakai item yang kedua ini kalau lawannya YSS ya kalau lawan YSS gua pakai sepatu ya ini juga item yang sepatu itu item kedua tuh gua tahu dari jess no limit sama science eh science lagi tidak keluar evos aura yaitu buatnya tapi kalau misalkan yang atas tuh kalau salah gua pakai buatnya setengah 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 dari Xan sama setengah setengah nyijik swan ya ya begitu intinya kalau emblem gua pakainya physical assassin jadi skill yang pertama kali kalian Maxin tuh adalah skill ke-1 jadi ini tornado dan yang kalian lakukan adalah pertama bisa beli ini item jungle philiger X atau nimble blade aja tapi kalau kalian masih agak takut-takut ya kalian bisa pakai philiger X kok kalian pertama kali kalian lakukan tuh oh ya solo land kalian solo land lihat dulu tartelnya ada di mana kalau turtle di bawah biasa kita solo lainnya di atas buat yang solo-solo lain kayak halibus atau funny sama kalau misalkan tartelnya di atas ya kita solo lainnya di bawah kita ambil jungle hancurinnya kecilnya dulu terus pakai retribution dan ya kita udah ambil jungle dah dan di sini nanti gua bakalan kasih trik biar kalau buat orang-orang yang belum tahu ke buat ngelawan Fanny yang masih awam-awam melawan Fanny pasti bakalan takut gitu ya jadi kita bisa ambil buff buru-buru kita pergi ke atas sini Hai nah disini pasti kadang-kadang kalau yang solo lain tuh musuh lagi ngejanggal di sini jadi kita bisa tabrakin aja begini tuh kadang-kadang work ya buat dapetin first blot ya first blotin musuh yang belum tahu kalau misalkan trik-trik Fanny begini ya ya di sini kita terima kasih unjuk aja ya dan kalau Fanny itu bagi kalian yang baru pakai Fanny pasti belum tahu kita pakai skill 2 itu buat hadap ke musuh ya kita ada ke sini skill 1 nanti yang muter seret itu langsung keluar sendiri itu dari pasifnya nanti bakalan kasih mark di atas musuhnya itu ada mark kayak warna kuning-kuning kalau kita kena lagi pakai beginian ke musuh yang ada mark tuh energi kita nambah nah nggak kena pokoknya nanti intinya ini gua kasih gameplay gue direngkat ya ini udah aslin doang sama Oh iya sejak patch kemarin Fanny di adjust ya dia adjust adjust atau di adjust tetap ke ini dia justet kalau ngeregul tuh bisa nambah apa namanya bisa nambah energi ya ya begitu sekarang ya intinya begitu sih oh ya kelupaan kalau misalkan kalian kalian sololand kalian kalau mau ngambil buff atau mau recall kalian bersihin lainnya dulu ya kalau bisa sih ini karena ya di custom aja jadi gue nggak ngeregul eh kagak apa namanya sih agak ngebersihin lain tapi seharusnya sih ngebersihin lain kalau kalian ini mau cepat bersihin lain eh ya begitu-begitu aja sih ya sama ada trik dua kabel buat ngebersihin lain langsung cuman kalau gue jelasin di sini agak susah kalian bisa lihat tutorial gua yang tiga kabel Fanny nanti disitu ada kok ya buat belok-belok atau ketengah ya sini kita ambil jangka ambil lagi buffnya dan di sini selanjutnya gua bakalan kasih kombonya Fanny ya kombo apa masih kombo Fanny ya oke jadi di sini gua bakalan kasih unjuk kalau misalkan kalian habis ambil buff kalau mau cepet biar ngebersihin lainnya krip-kripnya kalian pakai kabel dua kabel disini eh disini aja deh ke sini nanti ini pasti langsung kena ke Minion kominanya di tengah tapi langsung terus kalau kombo Fanny aduh-duh-duh kalau Fanny kita begini ulti langsung skill 1 nah itu kombo Fanny itu kombo-kombo-kombo biasa sih ya dan ya kayaknya yang di custom udah cukup jadi kita langsung pergi ke ranked gameplay gua ya oke guys jadi kembali lagi bersama gue Donning down oke ya jadi gua melanjutkan video yang kemarin yang tutorial Fanny dan ya seperti yang kemarin ini gua bilang gua mau melanjutkan ranked ya gameplay gua di ranked ya ini gua recordnya hari besok karena kemarin udah terlalu malem dan ya di sini ini gua mau kasih tau kalau misalkan yang gua tuh masih Epic 4 bintang dua ya gua habis kalah lagi tiga kali sama tim-tim-tim yang gerget dan ya di sini kalau ada yang nanya Windrad Fanny gua Windrad Fanny gua disini baru 67,3% lah ya turun lagi dari 70% awalnya ya karena tim-tim yang kurang mendukung ya dari Legend 3 tuh turun ke Legend 5 itu berturutan pakai Fanny dan tuh cukup sedih sih ya menurut gua dan ya lanjut aja kita ke ranked Oke jadi nanti gua skip pas udah pemilihan hero ya Oke udah ketemu musuhnya dan ya berapa pick paling atas ngebn apa ya ngebn Kagura dah ini bakalan bn apa gua nggak tahu Oh ya di sini gue juga mau bilang gua nggak menjamin kayaknya sih bakalan bisa menang ya ya kalau misalkan tim gua nggak mendukung ya gua nggak bakal menang sih ya emang sih sih ya di Epic sekarang tuh bisa dibilang apa namanya banyak-banyak-banyak ini apa namanya sih ya aku joki ya kalian tahu kan aku joki jadi renge dong Epic tapi skill itu nggak sesuai ya misalnya skillnya kayak masih skill-skill anak-anak Master atau Grandmaster dan ya kan bener baru gua ngeliat tadi udah mau ngepik lancelot tapi dia ngambil Leslie nggak apa-apa lah Oke kayaknya bakalan gua sensor ntar itu oke Lesley aja ya udah kayaknya si Balmonde mending Balmonde oke di sini gue bilang dulu kalau gue mau Solo dan lawan ada Natalia ya Natalia YSS Oke jadi yang kayak kemarin gua bilang kalau lawannya YSS tuh kita beli sepatu kenapa beli sepatu ya buat menghindari dari ini ultinya ya kan kadang-kadang kalau misalkan kita pakai tali kan boros gitu ya jadi ya lebih hemat jalan kaki hashtag funny pakai sepatu hashtag funny jalan kaki Oke Freya ya jadi tanknya cuman Balmonde Oke 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 ya lawan noteng di sini ada counter funny ya counter funny nya tuh Nana kita lihat lawan pick apa ini kayaknya dia bakalan pick Odet jadi lawan noteng ya agak sedikit bahaya juga oke bener pick Odet dan di sini gua bilang lagi ya mengulang lagi buat mastiin aja di sini emblem emblem gue tuh adalah emblem physical assassin level 28 dan build ya karena kita lawannya YSS jadi kita pakai build yang ketengah ya yang tengah maksudnya ada bloodus X sepatu ya sepatu ini sebenarnya tergantung kalian boleh ganti juga malah dulu gua pernah pakai rapid boost ya sepatunya ya biar larinya lebih kencang ya tapi ya gua gantung lagi ke warrior boot biar defense juga sih ya sama blade of the seven seas dan golden meteor rush dan dek kayak aduh armor apa gua lupa namanya Oke varianya Sultan Oh ada Grandmaster ya disini jijernya tuh di Jero Grandmaster ini tapi semoga aja kagak toxic ya aduh kalau toxic parah Oke jadi disini gua mau mencoba seperti tutor yang kalau yang tadi gua kasih tahu yang kemarin gua kasih tahu di videonya jadi cara nge-first-bloodin lawan tapi ini enggak menjamin berhasil ya kalau misalkan lawannya tahu atau lawannya ini ya kagak jadi first blood jadi ingat jangan komen kenapa ini tutorial enggak work-work emang 100% work jadi kita caranya kita lihat turtle yang kayak gua ngomongin kemarin ya Tato Oke Tartu di bawah jadi gua solo di atas Oke kami pilih jrex aja oke ini diger kagak mau kasih gua gua solo ya kita bilang dulu di jrex solo aja Hai dan disini ya gua juga mau bilang hati-hati ada pencidukan karena pencidukan buff ya kalau disini kadang-kadang ada pencidukan buff dan gua juga agak sedikit ngeri disini kalau ada Natalia karena Natalia juga ngambil buff tuh suka ngambil buff dia si Natalia jadi makanya retribusnya gua nggak pakai dulu jaga-jaga ya buat lawa kalau misalkan ada Natalia nah oke disini cara nge-first-bloodin orang yang kayak kemarin tapi kayaknya sih nggak bakal work deh kita coba surprise motherfucker oke ya beginilah caranya kalau orang nggak tahu tapi saya udah di ngambil first-bloodin sama lawan jadi kita bakal gagal first-blood dah tapi seenggaknya begitu berhasil kan kita dapat janggala kita dapat juga kill satu game kita ini tapi di jirka kemokasi gua solo lu ngapapa-ngapapa kita main 2v2 12 aja coba nggak dimantuin intinya begitu ya cara nge-frust-bloodin lawan kita cari sisi-sisi tembok kita tabrakin aja terus spam spam tembok bagi kalian yang nanya spam tembok nah itu juga itu caranya spam tembok begitu yang kayak tadi oke nggak apa-apa di jirka kita berkulir lain aja dulu darah gua juga agak sedikit was-was wow di jernya kurut oke dapet aduh duduk duduk oke itu kenapa gua beli villager X juga nge-retrimus itu dapet armor tambahan ya buat up sword jadi kita masih bisa kabur kalau nggak kita udah mati tadi oke di jirka kebawah dan kita nge-jungle yang minyonya di atas tapi karena di atas kegeri ropus jadi gua nggak begitu takut buat ditinggal atau warnanya lagi pulau juga masih level-level enggak terlalu gede-gede amat kita lihat lagi kita cidup lagi ya kita cidup buf oh udah diambil dan kita ambil buf oke ada yang ngeliat nana di atas ada roger bro oke yuk cepetan di sini kita ambil buf dulu cepet-cepet dah waru jernya lagi nge-push langsung kita gas ke atas intinya jangan terlalu panik juga kadang-kadang gua juga kurang suka panik ya kumat gitu kalau panik kayaknya lempar kabel tangan gemetaran ya intinya jangan terlalu panik ya jangan ngikutin gua kalau misalkan lagi ini santai-santai aja ya kita main aman disini udah dapet dua kill ya lumayan lah oke odet disini gua yakin ada roger oke nggak ada kita zig zig aja disini sekalian clear lane dan ambil krep oke ada roger halo roger dia nggak bakal barangin maju gua yakin kita jungle juga kita lihat minion oke no yss tuh inilah sebabnya kenapa gua suruh beli sepatu halo halo dead ini mode metode apa metode nekat ya ini metode nekat dan langsung kabur lagi ini metode nekat tadi gua ya agak sedikit susah mengontrolnya oke bro desek sudah jadi jadi kita agak sedikit aman ya hmm oke bawa bagus nice 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 tuh bentinnya kagak toksik nice 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 perawalnya bagus kita lewat seret seret oke udah teh dapet kabur oke kita retri eh kita retri kita mundur dulu ya dan buff kita jangan ambil buff dulu kalau lagi keadaan begini jangan ambil buff dulu kita mending clear lane dulu karena kalau ngetowernya kemungkinan bisa hancur dipustakan kita clear lane dulu baru ngambil buffnya ntar oke sepatu udah jadi jadi kita udah aman juga sama ultinya yss nah kita langsung buru-buru ngambil buff ya disini kasih retri nya kalau mau cepet kasih retri nya ke yang gede misalnya yang kecil-kecilnya mah ya ya percuma sih ya Nah udah dapet buffnya oh ya disini gue juga bilang skill yang di maxin pertama itu masih sama kayak dulu skill yang pertama kali di maxin tuh skill yang muter skill 1 tornado strike dan skill tali tuh kedua kalau ulti itu sebisanya kalau ada Natalia nah kan Natalia takut ini kita metode nekat oke ini Natalia tinggal ditabrak aja ya nih kita nge-push aja pasti Natalia nya bakal takut biar pada kita buang-buang waktu ke buru minion habis kita ya diserang tower mending kita hancurin tower seperti inilah cara main funny ini ya cukup agak sedikit simple kalau dilihat tapi kalau misalkan kalian coba pasti sini lumayan ribet rogernya nggak ngeliat karena gua ambil buff dan gua dapet nih ayo kita balik main funny sekarang nggak bisa ke dulu ya nggak bisa agresif ke dulu sekarang kita mainnya lebih sering ke zigzag karena boros banget bener-bener boros itu kami disitu ada Natalia gua lihat eh bukan Natalia nanak kita tabrakin ketembok iya oke 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 dapet halo ya helo di sampah ya sabar-sabar oh utinya yss oke di sini nggak ada nge-push ya kita push aja di atas ya nice nice nih nice banget ini timnya lagi mendukung karena kalau timnya mendukung tuh percuma kita mau main selincah apapun mau sepro apapun saya mau gua pasti bakalan kalah kecuali hero keri ya hero keri keri maksudnya hero keri bukan hero si keri yang ono tapi maksudnya hero-hero kayak mm i retail kalau i retailnya pro walaupun tim nggak berdukung tuh kita lindungin i retail sampai hitam jadi masih ada kemungkinan buat comeback di sini kita ambil buff ya walaupun gua masih ada buff kita ambil aja karena nggak ada yang pakai sebenernya di sini agak ketolong sama sini ya dapet lagi oh di sampah lagi coy hehehe udah biar biar nggak apa-apa dan insert kita di sini lengkap kita ngincernya itu tower jadi mumpung di tengah lagi rame dan di atas kabirin jaga kita ngapus aja nih disini agak sedikit lucu kalau roger majuin surprise motherfucker kita tabrakin ke tembok Dapet disini agak sedikit lucunya jadi kita ngandalin satu hero sama satu monster kita tabrakin kan ada dua jadi energi kita juga nggak gampang banget abis ya tinggal di spam ke tembok aja dan WA gua aduh ngepuss dan ini jaminan untuk menang jaminan pasti menang dan ini gameplaynya lumayan cepet sih ya hehehe eh salah 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 sorry karena terlalu seneng aduh ditinggal ulti tuh dapet kill enggak seh ternyati lo kalo 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 12 dapet dapet double till dia tadi bisa triple kill waiput nice team dan ya, seperti ini lah permainan gua Vadevani ya walaupun emang enggak terlalu puro ИлиPR banget ya hmm kita lihat disini mvp nya siapa legendary kill 7 mati not asistiga ya not bad sip gue mvp ya kita lihat disini Oh tim lawannya nggak beres kalau menurut gue disini toxic Oh nananya coy kalian bisa lihat nana ada item yang ngejanggal 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 bukan ngejanggal janggal 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 ya dari sini kita bisa lihat kita bisa pastikan kalau nana itu buildnya mm ya satu kesalahan disitu kedua kagak ada tank di hero dia kagak ada buat pahalain seenggaknya kalau ada tank tuh bisa pakai diger tapi digernya tuh ada di tim gua hehehe jadi ya agak susah sih ya dan kalau yss ya yss kalau misalkan kagak dikasih farming pasti begini dan Natalia kalau Natalia gua ngelihat nggak ada yang salah sih dari Natalia ya cuman kayaknya dia juga kekurangan farming yang masalah disitu satu nana problemnya satu nana sama satunya lagi tuh kagak ada tank ya jadi Odetta juga nih Odetta egois bisa gue bilang Odetta agak egois kagak mau pakai tank tank dia malah ngambil mage karena seharusnya udah ada nana jadi nggak usah pakai mage lagi kalau roger ya roger kayaknya menurut gua juga ges dikit problem disini oke jadi hmm tanya ke saya nanti achievement oke gua dapat achievement apa nih ya mendapatkan lagi dari 120 kali oke oke ya oke gua mau lihat dulu wind rate gua naik jadi berapa 67,4 naiknya tipis-tipis banget loh naiknya tipis banget sekali turun gede naiknya tipis oke 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 jadi wind rate gua emang yang masih pada kacau dan ya sekian dulu gameplay gua menggunakan Fanny tutorial Fanny dan ya cara mempercara nge-first bloatin musuh atau ya kill dia awal pokoknya pas kita lagi solo land ya begitu semuanya dan semoga video ini bisa membantu kalian semua dan ya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian tidak suka dan jangan surah-surah untuk menanya di kolom komentar bawah ya jika kalian masih ada yang bingung dan pasti gua akan menjawabnya kalau misalkan gua bisa ya kalau gua ada waktu baru sempet dan ya see you at the next video thanks for watching goodbye bye bye bye